PELATIH TIMNAS INDONESIA PELATIH TIMNAS INDONESIA Menurut Pantan Hung, kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di laga itu merupakan suatu keberuntungan yang tidak disengaja. Berkaca pada riwayat timnas Indonesia yang selalu menelan kekalahan saat bertemu Vietnam, apalagi di era kepelatihan Sintai Yong. Bagi Pantan Hung, Sintai Yong tak lebih dari seorang pelatih yang sudah gagal dan kekalahan di Piala Asia 2023 bukan bencana untuk Vietnam. Timnas Indonesia bertemu Vietnam di match day kedua babak penyisihan grup D Piala Asia 2023, skuad Garuda menang tipis 1-0 atas The Golden Star. Satu gol tercipta dari eksekusi penalti kapten tim, Asnawi Mangkualam, usai Rafael Struik dijatuhkan back Vietnam di kotak terlarang. Pantan Hung pun merasa Sintai Yong masih harus menyesuaikan timnya dengan sebaik mungkin saat dipertemukan lagi dengan Vietnam. Ia menilai timnas Indonesia dan Sintai Yong belum tentu meraih kemenangan lagi atas Vietnam di pertemuan selanjutnya. Indonesia melakukannya, menang, secara tidak sengaja, tidak juga dalam satu atau dua hari, ucap Pantan Hung. Mereka sudah banyak kalah dari kami, pelatih tim Indonesia Sintai Yong sudah gagal selamanya. Kini Sintai Yong dan tim Indonesia pada umumnya harus menyesuaikan diri saat menghadapi tim Vietnam. Oleh karena itu, menurut saya kekalahan tim Vietnam melawan Indonesia tadi malam, tanggal 19 Januari, bukanlah sebuah bencana. Tidak ada tim yang bisa menang selamanya, jika kalah mereka melakukannya lagi, belajar dari pengalaman. Mengambil pelajaran untuk diri mereka sendiri agar bisa berbuat lebih baik, imbuhnya. Timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali bertemu dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Menarik dinantikan bagaimana kedua tim mempersiapkan pertandingan mendatang, mengingat kemenangan sangat dibutuhkan kedua tim. Jangan lho, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.